Dua anggota DPRD Sarolangun sisa masa jabatan 2019 hingga 2024 baru saja dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan. Selain mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik, Ketua DPRD Sarolangun juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas dedikasi anggota DPRD sebelumnya, yaitu Muhammad Saihu dan Asrin Amer. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun baru saja menggelar paripurna pengucapan sumpah dan janji pengganti antarwaktu. sisa masa jabatan 2019 hingga 2024, yaitu Sedam Hidayat dan Akmal dari fraksi Partai Demokrat DAPIL I dan III beberapa waktu lalu. Paripurna yang dipimpin, Ketua DPRD Sarolangun Tontawijau hari tersebut berjalan dengan penuh hikmat. Ia pun memberikan ucapan selamat kepada dua anggota DPRD yang baru saja dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan. Tak hanya itu saja, ia juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan oleh anggota DPRD sebelumnya, yaitu Muhammad Saihu dan Asrin Amer. Dirinya berharap agar apa yang telah dilakukan oleh kedua anggota DPRD sebelumnya selama menjabat dapat menjadi catatan amal baik dan bernilai ibadah. Untuk Pak Saihu dan Hazrin Amir, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini. Apa yang sudah mereka lakukan berkontribusi dalam rangka membangun bersama-sama daerah kita ini, mewakili dari DAPIL-nya masing-masing, kita berharap mudah-mudahan bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dari Kabupaten Sarulangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan. Dari Kabupaten Sarulangun,